Al-Islam, Islam Kulun adalah keseluruhan Semuanya Tidak menerima Pembagian Satu kesatuan Tidak bisa dibagi-bagi Kita maunya separuh saja Kalau beli kue kan bisa Mau satu loyang Mau separuh bisa Kalau ini tidak bisa Ambil semua atau kalau tidak mau semua Dan wajib Untuk diketahui Dimajulkan saja Jadi diketahui Annal-Islam Kullun gairuqabilin littajziah Bahwasannya Islam itu adalah Satu kesatuan Yang tidak menerima Pembagian, tidak bisa dibagi-bagi Dari sisi apa? Min haithul imanu watakobbulu Dari sisi iman Dan penerimaan Kalau dari sisi amal Nanti memang bisa diamalkan Sebagian masih bisa jadi muslim Kalau perkara-perkara Yang sunnah Dia tidak berdosa Ngambil sebagian Kalau perkara wajib Ya nanti sebagiannya Yang tidak dilaksanakan Dia akan terkena Apa namanya Terkena dosa Jadi yang tidak bisa diperima Itu kalau dari sisi iman Yang kedua Dari sisi penerimaan Wat tamarudu Tamarud itu menentang Atau menolak Ala asughari syai'in sabitin Yakinan Min al-Islam Menentang sekecil apapun Perkara yang sabit Yang tetap Yang pasti Yang yakin Dari Islam Itu akan mengeluarkan Seorang Dan memisahkannya Dari akidah Jadi walaupun Cuma satu bagian kecil Tapi satu bagian kecil itu Perkara yang Sabit Yang tetap Yang pasti Dalam Islam Tidak mau sholat Misalnya Ya dia keluar dari Islam Tidak nerima sholat Berarti kalau sekedar males Nah nanti itu tidak pendapat Atau mau sholat saja Cuma rokaatnya dikurangi Eh maunya zuhurnya Tiga rakaat saja sudah Jadi Tidak mau Satu hari semalam Tujuh belas rokaat Maunya enam belas Kenapa enam belas? Saya lahirnya tanggal enam belas Misalnya Maka itu juga Bisa mengeluarkan Seseorang dari Tidah Maka tidak boleh Di dalam Islam itu Kecuali diterima Secara Kamil Secara Sempurna Ambil semua Tidak bisa separuh-separuh Apa tadi tanazul? Hah? Melepaskan bisa Meninggalkan bisa Tanazul Melepaskan atau meninggalkan Sebagiannya Adalah kekufuran Qalaallahu ta'ala Innalladzina yakpuruna Billahi warusulihi Sesungguhnya orang-orang Yang mereka ingkar Kepada Allah Dan para utusannya Wa yuriduna Ayyufar Yaqubain Allahi warusulih Dan mereka menginginkan Untuk membeda-bedakan Memisah-misahkan Antara Allah Dan utusannya Dan mereka Mengatakan Kami beriman Kepada sebagian Kami ingkar Kepada Sebagian Maunya percaya Kepada Yesus aja Misalnya Nabi Isa Percaya Nabi Muhammad Kedah mau Atau Nabi Muhammad Mau percaya Nabi Musa Kedah mau Atau Mau Sebagian Alkitab Sebagian Al-Quran Mau Sebagian Susah menghafalnya Saya lihat kok banyak Tepuntal menghafal Surah Al-Jin Tau kenapa itu Ada Jinnya Misalnya gak mau itu Kurangi Al-Qurannya Wa yuriduna Ayyat Takhidu Baina Zalika Sabilah Dan mereka Menginginkan Untuk Mengambil Di antara Yang demikian itu Suatu jalan Cari jalan Tengahnya aja lah Gak usah semuanya Maka Allah katakan disini Mereka itulah orang-orang kafir Yang sebenar-benarnya Jadi mau percaya Sebagian Gak mau percaya Sebagian yang lain Ini untuk perkara Yang tadi Yang Tetap Dan yakin Dari Islam Kalau perkara-perkara Ikhtilaf Yang gak Masuk dalam hal ini Ini bahasan Pertama Yang kita bahas Yang kedua Mata Yakunul muslimu Murtadan Kata Tanya ini Kapan seorang muslim Jadi murtad Kalau tadi secara global Begitu Ada perkara yang pasti Yang Yakin Ya Kalau bicara dalil itu Berarti dari Al-Quran Dan hadis-hadis mutawatir Diingkari Walaupun sebagian Maka itu Keluar dari Islam Nah di bagian ini Ada dirinci sedikit Apa yang Menyebabkan orang Bisa murtad Ini saya Kutip dari Kitab Ada di bawahnya itu Seh Hamdur Rahman Al-Maliki Nidhumul Uqubat Penjelasan lebih detil Ada di kitab Sulamut Taufiq Kalau ulama Banjar Seh Muhammad Arsyad Itu ada kitab Tuhfatur Raghibin Ada pembahasan tentang Hal-hal seperti ini Apa murtad itu Wal murtaddu Huwa Mang kafaro Ba'da islamihi Apa artinya Apa Rikar Ijoy Itu bukan min Tapi man Ya Kalau min Bacanya bukan kafaro Tapi min kufrin Tapi tidak cocok Murtad adalah Orang yang dia kafir Setelah Keislamannya Kalau dia tidak pernah islam Ya tidak disebut murtad Ya Sejak lahir dia Misalnya orang Mimbah matahari Ya tidak disebut ini Orang murtad Tidak Orang murtad ini lebih Apa namanya Di dalam islam ini lebih Hukumannya lebih tegas itu Karena tidak bisa nikah Orang murtad Tidak bisa nikah Hukumannya Mambad baladina hufaktuluh Hukuman mati Kalau di dalam Hadis Riviat Imam Bukhari Ya Tapi tidak langsung Dimati Tapi diminta Taubat Kejam enggak Ini pemaksaan Ya Lebih kejam Kalau dibiarkan Masuk neraka Itu yang jelas Itu ya Yang kedua Dia itu sebetulnya Kan diselamatkan Karena orang itu Tidak akan keluar dari islam Kalau sekedar pakai Akal Bisa keluar dari islam Pakai akal Tidak bisa Dari Nyembah Allah Jadi misalnya Nyembah Sun Gokong Itu kan tidak masuk akal Atau nyembah Apa dewa-dewa yang banyak Itu Tidak masuk akal Jadi orang Pinter jadi bodoh Ini kan Mestinya diajak Untuk pinter lagi Sehingga memang Diajak diskusi dulu Jadi murtad ini Orang yang Kafir setelah islam Dan seorang muslim itu Akan kafir Dengan empat Empat perkara Pertama Dengan Iktikot Ya Keyakinan Kemudian yang kedua Wasyak Raguan Tidak yakin Tapi ragu Allah ini ada Apa tidak Semurtad itu Perkataan Dan Perbuatan Rinciannya Amal Iktikot Ada pun Iktikot Yang menyebabkan Orang muslim Jadi murtad Ba'in nafihi Nahhyatayin Maka sesungguhnya Di dalam Iktikot Yang menyebabkan Murtad itu Ada dua Dua aspek Dua sisi Salah satu Dua aspek Iktikot ini Adalah Tasdiq Jajim Pembenaran Yang sifatnya Pasti Dengan Apa-apa Yang Ada Larangan Yang pasti Darinya Awil Amru Al-Jazimu Bi khilafihi Atau Perintah Yang tegas Yang pasti Untuk Menyelisihinya Allah melarang Sesuatu Yang pasti Dan tegas Dia ingkari Atau Perintah Dia ingkari juga Seperti apa Meyakini Bahwasannya Allah itu Punya sekutu Punya sekutu Punya tandingan Masa Ngatur alam semesta Ini sulit Tidak bisa Sendirian Misalnya Punya keyakinan Begitu Kita ngatur Pondok kecil Aja Sulit Apalagi Ngatur alam semesta Terus Pikirnya Allah itu Tidak mungkin Mampu sendirian Ngelola ini Ngelola alam semesta Perlu sekutu Nah keyakinan Begitu Jangan sampai ada Ada dikit-dikit Sudah istighfar Awil iktiqadi Atau Atau Al iktiqad Keyakinan Bi annal qur'ana Laisa Kalamullah Bahwasannya Al qur'an itu Bukan Kalamullah Punya iktiqad Begitu Murta Quran itu Cuma bikinan Muhammad Misalnya Bikinan Siapa Begitu Oh ini Tidak asli Sampai punya Keyakinan Al qur'an itu Tidak asli Dari Allah Sudah berubah Nah itu Hati-hati Walaupun sholat Walaupun puasa Dia keluar dari Islam Walaupun sholat Sisi yang kedua Yang pertama tadi Mengingkari Apa Meyakini Sesuatu Yang berlawanan Dengan Yang telah Ada Nas Atau wahyu Yang kedua Mengingkari Sesuatu Yang sudah Diketahui Secara jelas Dari agama ini Yang pertama Menetapkan Apa yang Dilarang oleh Islam Secara jelas Yang kedua Mengingkari Yang sudah Jelas Ada Di dalam Agama ini Seperti Mengingkari Kewajiban Jihad Dalam Al-Quran Jelas Yang selain itu Mengingkari Kewajiban Sholat Mengingkari Bahwasannya Riba Itu Haram Mengingkari Bahwasannya Apa Perzinaan Itu Haram Dia Ingkari Itu Maka Itu Jadi Murtad Meskipun Dia tidak Melakukan Orang Misalnya Mabuk Tapi Dia yakin Khomer Tidak Haram Mana Yang Lebih Besar Dosanya Yang Lebih Besar Besarnya Yang Tadi Yang Tidak Mabuk Tapi Meyakini Bahwasannya Khomer Itu Tidak Haram Dia Bukan Melakukan Dosa Tapi Dia Lebih Dari Itu Dia Telah Keluar Dari Islam Jadi Hati-hati Ini Pikiran Ini Makanya Di Bagian Awal Itu Kami Tulis Yang Bagian Tidak Seseorang Tergantung Pikirannya Punya Pikiran Tadi Khomer Tidak Aram Itu Celaka Dia Walaupun Di dunia Dia Mendapatkan Banyak Nikmat Banyak Jabatan Banyak Pangkat Pikirannya Gitu Celaka Di dunia Dia Insyaallah Celaka Kalau Kalau Tidak Tidak Bertobat Ujung Celaka Celakanya Tidak 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 Lebih Lagi Itu Tentang Iktikot Jadi Iktikot Itu Bisa Menetapkan Yang Tidak Boleh Ditetapkan Yang Kedua Mengingkari Yang Mestinya Itu Ada Secara Dorurah Dorurah Itu Tidak Perlu Pembuktian Lagi Kemudian Sisi Kedua Asyak Itu Adalah Syak 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 Yang Mengeluarkan Dari Islam Itu Adalah Syak Atau Ragu Ragu Di Dalam Iktikot Dan Semua Yang Dalilnya Kod Ragu Ragu Kalau Menetapkan Maginya Lagi Ragu Ragu Murta Siapa Yang Meragukan Bahasanya Allah Itu Esa Meragukan Itu Aushak Kabi Anna Muhammadan Rasulun Atau Dia Meragukan Bahasanya Nabi Muhammad Itu Seorang Utusan Ragu Dia Jangan Ini Malaikat Jibril Salah Mengirim Wahyu Ini Salah Alamat Ada Sebagian Begitu Ini Harusnya Ke Ali Salah Malaikat Jibril Sampainya Ke Nabi Muhammad Itu Murtad Kalau Sampai Berkeyakinan Begitu Aumasha Bahadhalika Atau yang Semisal Itu Kufrun Maka Dia Kufur Atau Kafaro Dia Telah Kafir Yang Berikutnya Jadi Pertama Iktiqot Kedua Syak Kemudian Yang Yang Ketiga Amal Qaul Luar Dari Islam Bisa Karena Perkataan Fainnal Muradabihi Al Qaulul Lazi Layah Tamilu Ta'wil Maka Sesungguhnya Al Muradabihi Yang Dimaksud Dengan Ucapan Yang Mengeluarkan Dari Islam Itu Adalah Al Qaulul Lazi Layah Tamilu At Ta'wil Perkataan Yang Layah Tamilu Ta'wil Tidak Mengandung Ta'wil Jadi Perkataan Yang Jelas Tidak Bisa Difahami Lain Tidak Bisa Ditak Wil Lain Faman Qaul Innal Masih Hab Nallah Faman Qaul Innal Masih Hab Nullahi Bacanya Begitu Maka Barang Siapa Yang Mengatakan Bahwasannya Al Masih Itu Adalah Anaknya Allah Siapa Orang Yang Mengatakan Begini Orang Apa Tau Sendiri Kita Katakan Yesus Itu Anaknya Allah Siapa Yang Mengatakan Bahwasannya Islam Itu Dibawa Muhammad Dari Dirinya Sendiri Ini Karangan Nabi Muhammad Ngomong Begitu Aum Masya Galadani Atau Yang Semisal Itu Maka Dia Itu Kafir Dengan Tegas Jelas Jelas Kafir Tidak Tidak Usah Ragu Kita Sekarang Ini Banyak Yang Begitu Juga Semuanya Itu Asal Berbuat Baik Islam Ada Orang Begitu Ada Pun Perkataan Yang Dia Bisa Mengandung Penakwilan Maka Tidaklah Kafir Orang Yang Mengatakannya Tidak Kafir Dia Kecuali Ada Ektikot Tadi Yang Menghafirkannya Ektikot Bukan Kowalnya Itu Ini Ada Pertanyaan Lanjutkan Dulu Jadi Kalau Perkataan Perlu Jelas Perkataannya Telah Mengeluarkan Dari Islam Kalau Perkataan Yang Perlu Yang Ada Bisa Ditakwil Seperti Apa Ada Perkataan Biasanya Orang Belajar Tasawuf Banyak Perkataan Yang Bisa Begitu Ada Bapak Silahkan Ada Anggapan Misalnya Maro Aitu Syai'an Illa Ro Aitu Allah Ma'ah Artinya Apa Tidaklah Aku melihat Sesuatu Kecuali Aku melihat Allah Bersama Sesuatu Itu Perkataan Bener Tidak Tergantung Orang mengatakan Itu kan Maksudnya Apa Kan Bisa Dita'wil Maksudnya Itu adalah Ketika Melihat Sesuatu Dia melihat Ada Kebesaran Allah Disitu Melihat Bunga Dia tahu Melihat Keagungan Allah Disitu Maksudnya Begitu Ada Kan Syair Begitu Ya Nah Itu Dita'wil Bukan Dimahami Nabi Muhammad Itu Rembulan Atau Bintang Maksudnya Itu adalah Bahasanya Nabi Muhammad Itu Memberikan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu Perkataan Yang Tidak Apa Bentuk Pujian Kemudian Kita lanjut Wa'amal Fi'lu Ada pun Perbuatan Yang bisa Mengeluarkan Dari Islam Falmuradubihi Yang dimaksud Dengannya Adalah Al-fi'lul Lazi La Yahtamilu Ta'wilan Bi'annahu Kufrun Perbuatan Yang Tidak Mengandung Penakwilan Bahwasanya Dia adalah Buatan Yang Kufur Contohnya Apa Faman Sajadali Sonamin Barang Siapa Yang Dia Bersujud Kepada Berhala Dia Berdoa Di Sholat Beribadah Di gereja Dengan Ibadahnya Orang Nasroni Apalagi Musim-musim Kampanye Ke gereja Beribadah Kepura Misalnya Apakah Ini Perbuatan Yang Nyata-nyata Mengeluarkan Dari Islam Ba'innahu Yakfuru Wayartaddu Anil Islam Maka Dia kafir Dan Murtad Dari Islam Lian Nasolatan Nasoro Kufrun Karena Ibadah Ritualnya Orang Nasroni Itu Kekufuran Tidak Mengandung Ta'wil Lagi Siapa yang Melakukannya Dia melakukan Kekufuran Yang Tidak Mengandung Ta'wil Tidak Memungkinkan Di ta'wil Kecuali Mungkin Ada Faktor Lain Oh Saya Tidak Sadar Tidak Tidak Tidur Tiba-tiba Bangun Sendiri Nah Itu Urusan Lain Atau Sujud Keberhala Saya Sebenarnya Tidak Sujud Pingsan Saya Pingsan Pas Nelosor Kalau itu Diterima Alasannya Bisa Diterima Tapi Lihat Kondisinya Lihat Kondisinya Adapun Perbuatan Yang Mengandung Ta'wil Maka Pelakunya Tidaklah Kafir Dibacalah Yukaffaru Fa'ilahu Bisa Juga Tidak Dikafirkan Pelakunya Boleh Juga Begitu Baman Dakholalkanisata Maka Siapa Yang Masuk Gereja Tidak Dibacalah Yukaffaru Tidak Dikafirkan Karena Mengandung Juga Makna Dia Itu Masuk Ke Gereja Itu Untuk Apa Furjah Ya Sekedar Apa Namanya Ada Pertunjukan Disitu Ikut Di Gereja Ada Lagi Apa Pertunjukan Apa Disitu Kalau Di Yang Merah Merah Itu Kan Ada Barong Saya Macem Macem Itu Ya Dia Tidak Kafir Sekedar Masuk Melihat Begitu Walaupun Hendaknya Dihindari Dan Juga Memang Ada Mengandung Makna Dia Masuk Kesitu Untuk Sholat Sholat Kalau Sholat Sholat Kau Muslimin Ya Tidak Kafir Kalau Sholat Sholat Cara Ibadah Orang Nasroni Berarti Petan Dia Barang Siapa Yang Membaca Injil Maka Tidak Dikafir Atau Dia Tidak Kafir Karena Mengandung Makna Bahwasanya Dia Membacanya Itu Untuk Menelaah Injil Itu Untuk Membantahnya Dan Mengandung Makna Dia Membacanya Itu Dengan Meyakininya Bahagada Dan Demikianlah Seterusnya Artinya Kalau Perbuatan Itu Bisa Mengandung Dua Makna Tidak Kita Kafirkan Tidak Tidak Otomatis Kafir Ini Di Nidhumul Ukubat Walhasil Kullu Fi'lin Aw Kawlin Walhasil Walhasil Jadi Bahasa Indonesia Apa Bahasa Indonesia Ya Walhasil Apa Walhasil Pendek Kataan Setiap Perbuatan Atau Perkataan Yahtamilu Ta'wila Layak Furufailu Awkailu Perbuatan Atau Perkataan Yang Masih Mengandung Ta'wil Bisa Dita'wil Tau ta'wil Ya Yang Maknanya Bisa Dua Atau Tiga Maka Pelaku Atau Yang Mengatakannya Tidak Menjadi Otomatis Kafir Walakin Akan Tetapi Ini Bukan Berarti Boleh Untuk Melakukan Atau Mengatakannya Hati-hati Bisa Namanya Bisa Dita'wil Itu Bukan Berarti Boleh Jadi Lihat Maksudnya Apa Imam Ibn Abidin Di Dalam Kitab Beliau Radul Mukhtar Beliau Mengatakan Betul Tidak Ada Keraguan Tentang Kafirnya Orang Yang Mencela Sayyidah Aisyah Kodhaf Menuduh Berzina Siti Aisyah Ada Yang Surah Di Dalam Al-Quran Membela Beliau Pasca Perang Bani Mustolik Siti Aisyah Ketinggalan Ada Sahabat Yang Menemukan Siti Aisyah Akhirnya Pulang Ke Madinah Barengan Berdua Umyik Masyarakat Umyik Heboh Ini Dituduh Berzina Makanya Hati-hati Jangan Berdua-duaan Dengan Lain jenis Itu Menjadi Tempat Orang Menuduh Dengan Ustadznya Dengan Apa Tidak Boleh Berduaan Laki-laki Perempuan Dan Kemudian Dibela Oleh Al-Quran Dibibaskan Siti Aisyah Itu Tidak Berbuat Keci Allah Lebih Tau Terus Tetap Menuduh Begitu Tidak Diragukan Itu Murtad Berarti Ingkar Terhadap Al-Quran Atau Mengingkari Abu Bakar As-Siddiq Itu Sahabat Atau Orang Mengiktikotkan Bahwasanya Ali Itu Adalah Tuhan Ada Begitu Atau Meyakiri Jibril Itu Salah Menyampaikan Wahyu Tidak Diragukan Tidak Ada Kesamaran Tentang Kafirnya Orang Yang Mencaci Rasulullah Kalau ini Jelas Seperti Itu Ada pun Rafidah Kalangan Syiah Rafidah Yang Mencela Dua Syekh Mencela Abu Bakar Dan Sayyidina Umar Tapi Tidak Menuduh Siti Aisyah Berzina Tidak Mengingkari Bahwasanya Abu Bakar Ini Adalah Sahabat Dan Semisal Itu Falaysa Bikufrin Mereka Tidak Kafir Sekedar Menganggap Ini Ali Lebih Utama Dari Abu Bakar Tidak Kafir Terlebih Lagi Kalau Dianggap Tobatnya Tidak Diterima Tetapi Keyakinan Begitu Itu Adalah Keyakinan Yang Sesat Dan Bida Dari Tidak